Ingin berusaha untuk adaptasi terhadap perkembangan zaman sekarang Sehingga dia bisa ditingkatkan skill yang dia miliki dan juga pengetahuannya sekarang Mungkin ada platform-platform tertentu, website yang bisa dibaca Atau link yang bisa diakses untuk kemudahan belajar dan mencari peluang Boleh di-share juga nanti ya mas Oke, baik-baik Oke, baik-baik Terima kasih tanyaannya Kalau untuk kembangannya di EHA yang digital itu sangat gampang Jadi kita secara di EHA digital itu sangat bebas Kita mau menggunakan teknologi digital atau informasi yang digital lebih baik Itu sangat besar Dan kalau kita mencari sesuatu yang tidak baik untuk bisa Jadi tak gantung Kalau kita bisa memanfaatkan mungkin memanfaatkan TikTok, IG atau mungkin browsing Google, YouTube Untuk menambah pengetahuan Atau pengalaman kita Kita browsing-browsi yang bagus Itu bisa Tapi kalau cuma segedar buat lingkungan saja Dan tidak akan bertumbang pengetahuan kita Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita Kalau kita akan memahamkan Kita akan belajar selain institusi Mbak, kebingin Mbak atau mas EFA tadi ya Kepingin belajar dalam digital marketing Jadi tinggal bagaimana nanti Fokusnya Searching-nya di YouTube Searching-nya di IG Tetang digital marketing Dan itu banyak sekali sekali di-share Jadi Mas Banggi Farid Jadi banyak sekali sekarang Apa itu platform-platform atau IG-IG yang mereka share mengenai basic-basic digital marketing Terus bahkan pelatihan-pelatihan di-share sekali banyak Makanya tidak pula digital Yang masih yang telah digital Tapi dia akan digital Aku juga Acara dari Kominfo juga Aku juga Habis itu mengajari kita mengenai expert mengenai digital Baru mengenai digital Dan semuanya itu gratis Jadi sebenarnya bagaimana tinggal Kita hanya ada Kita hanya hanya punya tempat yang dibeli Ada kemauan untuk belajar yang serius Kalau dulu di televisi Kita welcome Jelaskan sampai jelaskan sekian Ya acaranya Kita nggak bisa bebas Tapi sekarang Kita mau nonton acara mungkin Pas jadi kompisan Mau kepanjang Sangat bisa Jadi sebebas itu sekarang digital Sehingga ketika kita mau mengakses penyataan luar Jadi kita bisa Tapi kalau kita cuma Segera dari hiburan Kita juga bisa Jadi tergantung dari keriputan Jadi bagaimana kita harus sadar Bahwasannya Era digital ini Jangan sampai Kita cuma Dimana kepanjang buat hiburan aja Kita mau mengaktikan era digital ini Untuk membangkan sejel kita Hingga nanti passion kita ada di mana Tadi Mbak Arsai juga menjelaskan Bagaimana kalau menjadi Influencer Harus tahu passion kita ada di mana Sama Di dunia digital ini Gitu Kalau passion kita akademis Bagaimana Nanti kita mau grow Dan orang-orang mencintai tentang akademis Di dunia digital Tinggal bagaimana kita post it Jadi Semuanya ada sekarang Terima kasih Terima kasih